Kesadaran transcendental itu termasuk di dalamnya moralitas. Nah menurut saya moralitas itu menjadi faktor penentu apakah person, kelompok, masyarakat, serta bangsa itu mampu berhukum dengan baik. Saya sering menyitir pendapat Pak Umar Seno Aji itu yang berbunyi no law without moral, no moral without religion. Kita ini adalah negara hukum ya sebenarnya, ya artinya negara hukum itu pun harus berlandaskan moral. Nah moral itu apa? Tanpa agama tidak mungkin ada moral. Karena nanti orang akan cenderung ukuran moralmu apa. Sementara kita punya pedoman yang lebih taku, lebih jelas dijamin kebenarannya itu adalah agama. Maka tadi dikatakan no law without moral and no moral without religion. Nah kuncinya sebenarnya ada di sana. Sedangkan kita itu sebenarnya sudah mendeklarasikan diri sebagai religious nation state. Kan sebelah balik sama dengan silah pertama Pantasina, kemudian dengan pasal 29 ayat 1. Ya undang-undang dasar Pantai yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang mahasiswa. Kurang apa gitu. Cuma kita ini nggak tembus antara perbuatan antara pakil hati ya. Ucapan dengan perbuatan aja tidak tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Prof. Suteki untuk kita tanya-tanya nih. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof. Suteki, kita akan membahas terkait dengan seorang polisi yang saat ini viral sekali Prof. Jadi seorang guna polisi berinisial AIP2AR yang menjual istri sendiri ke rekannya sesama aparat. Dan tindakan tersebut dilakukan sejak 2015 Prof. Nah ini bagaimana catatan Prof. Suteki dalam mengamati maraknya kasus pidana yang menjerat internal porli? Karena kita kan juga sudah sering sekali Prof. Ini ada lagi. Betul. Saya terus terang prihatin ya. Makin ke sini kok berita-berita yang mesinnya tertutup jadi terbuka ya dengan media semacam ini. Tapi ya sekaligus itu apa? Semacam kotak Pandora ya. Jadi nanti akan mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang akan menunjukkan bagaimana sebenarnya instansi kepolisian itu semacam apa. Yang sebenarnya sampai beberapa waktu lalu sebelum kayak kasus FEDISAMBU itu kan kita masih bertanya-tanya apa betul sih kecurigan-curigan itu. Ternyata semakin terbuka-terbuka. Meskipun itu kita bisa menyebutnya oknum ya mas ya. Itu kan bisa saja. Tapi prinsipnya sebegini. Sebenarnya semua kasus kejahatan itu kan bisa dilakukan oleh siapapun. Kan ini ya prinsipnya begitu. Termasuk oleh aparat penegak hukum. Ya dalam hal ini polisi. Yang menghirankan itu kan sudahlah polisi ya. Dia berada di garda atau lini yang pertama penegak hukum pidana. Tetapi justru melakukan kejahatan. Bukannya hanya kejahatan ringan tetapi berat. Kan begitu. Jadi perzinahan, kekerasan seksual, pelecehan, pemerkosaan, narkoba. Bahkan pencurian, pembunuhan, berencana. Opos yang kurang mas. Apa yang ada? Yang kurang ada itu apa? Hampir semua ada. Termasuk pemasukan senjata kan pernah kita kerjasama dengan teroris ya. Atau KKB itu ada semua. Jadi komplet. Hampir semua kejahatan yang terungkap itu dilakukan oleh oknum anggota polisi. Nah apa yang salah di sini? Apakah persoalan recruitment, proses ya. Mental yang hedonis. Moral yang hina. Atau memang pengawasan melekatnya itu tidak ada. Atau tidak berjalan begitu. Nah atas fakta itu saya kira betul ya bahwa karakteristik pekerjaan polisi itu memang disebut di literatur Amerika itu sebagai tainted occupation. Yaitu pekerjaan yang berpotensi berlumuran noda atau dosa. Ngerikan ya Prof ya. Ya. Saya mau balik ke kasus yang seorang polisi ini Prof. Jadi Aib2AR ini dikabarkan sebelum melakukan aksi bejatnya, dia itu mengkonsumsi narkoba. Makanya istrinya itu juga melaporkan Aib2AR ini terkait juga penyelahgunaan narkotika. Jadi ini tuh, ini kasus yang mungkin menjadi tamparan bolak-balik ini Prof ya. Untuk hanya kepolisian. Tapi juga ini juga tamparan untuk bangsa ini Prof ya. Karena kepolisian merupakan suatu institusi yang jeningan sebut tadi disinggung ya. Ini dalam pandangan jeningan, gimana ini kasus ini kok bisa jadi berlapis atau... Kita juga ngeri itu berjahat tentang polisi ini. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kejahatan yang dilakukan oleh oknum ya. Polisi itu kan menunjukkan kebeberukan moral sebenarnya. Nah khususnya terkait dengan, kalau dalam bahasa moral itu ada honiste vivere, yaitu persoalan bertindak fair, kejujuran gitu ya. Lalu alterum non laidere, itu tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga itu sumkuike tribuiri. Artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah tiga prinsip dasar moralitas itu ditabrak semuanya oleh oknum tersebut. Ya kerusakan moral ini sebenarnya harusnya segera dicari jalan keluarnya. Akar persoalannya itu apa. Sehingga tidak merembet kepada anggota masyarakat yang lain. Ini kan yang namanya APH itu kan sering jadi panutan ya, panutan rakyat. Tapi ternyata justru sebaliknya. Nah atau mungkin kita berpikir sebaliknya juga. Polisi itu kan berasal dari masyarakat mas. Apakah mungkin, ini pertanyaan kita ini. Mungkinkah perilaku busuk polisi tersebut juga cermin bahwa masyarakat kita pun sekarang sedang bobrok mentalnya. Nah kita harus juga bertanya itu jangan juga, maksud saya tidak menyalahkan polisi sendiri, tapi polisi sendiri oknum-oknum berasal dari masyarakat. Itu sebenarnya cermin dari masyarakat kita. Mungkin nih saya katakan ada kemungkinan moralnya juga bobrok sama. Nah itu Prof, ini yang menariknya gini Prof, ya itu kan kita bicara polisi, kita juga bicara masyarakat. Dan kasus-kasus ini kan makin banyak. Bahkan kemarin ini ada, ngerinya itu ada anak yang membunuh untuk menjual organ. Organ, tepuh itu ya. Ya itu kan terkait dengan kita itu seolah moralitas ya. Nilai-nilai itu udah nggak bisa dipega. Betul. Dalam hal ini, apakah ini mengkonfirmasi absennya kesadaran ilahiyah ya? Atau transedental? Yang pada akhirnya ini kan kita lihat efeknya itu bukan hanya pelaku kejahatan personal juga Prof. Tapi juga lingkungan iya. Menginspirasi kejahatan yang lain. Kemudian juga lembaga struktural juga iya. Bahkan pada bangunan negara juga mungkin saja terjadi ya Prof ya. Nah dalam pandangannya gimana? Setuju nggak Prof? Saya setuju itu ya. Anda benar. Dari kesadaran transedental itu termasuk di dalamnya moralitas. Nah menurut saya moralitas itu menjadi faktor penentu apakah person, kelompok, masyarakat, serta bangsa itu mampu berhukum dengan baik. Saya sering menyitir pendapat Prof Omar Seno Aji itu yang berbunyi No law without moral, no moral without religion. Kita ini negara hukum ya sebenarnya. Ya artinya negara hukum itu pun harus berlandaskan moral. Nah moral itu apa? Tanpa agama tidak mungkin ada moral. Karena nanti orang akan cenderung ukuran moralmu apa. Sementara kita punya pedoman yang lebih taku, lebih jelas dijamin kebenarannya itu adalah agama. Nah maka tadi dikatakan no law without moral and no moral without religion. Nah kuncinya sebenarnya ada di sana. Sedangkan kita itu sebenarnya sudah mendeklarasikan diri sebagai religious nation state. Kan sebelah-balik saya mau. Dengan sila pertama Pancasila, kemudian dengan pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Dasar Pak Nipah yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang mahasiswa. Kurang apa gitu loh. Cuma kita ini nggak tembus itu loh mas. Nggak tembus antara perbuatan antara apakah hati ya. Ucapan dengan perbuatan aja tidak tembus. Ya masalahnya ketika kita ngomong itu tuh radikali sekuler itu kan pada kamu bro. Nah itu yang jadi masalah kan di situ. Sementara kita sudah mendeklar ya bahwa kita adalah religious nation state. Tapi begitu singgung agama, apa-apa kok bawa agama. Jangan bawa agama dalam politik. Nah kacau nya di sini. Jadi makanya saya yang mengatakan, loh kita punya Pancasila tapi blueprintnya mana? Harus berketuhanan yang mahasiswa itu kepie. Ya dulu kita punya Pempat tapi itu dicabut dan memang kita belum punya blueprintnya itu yang saya katakan. Jadi kalau blueprint kita punya kan, oh ini harus bergaulan begini, ekonomi begini. Lalu atur pemerintahnya begini. Blueprintnya tuh jelas sih loh. Nah sekarang ada-ada-ada tapi kan tidak diikuti juga. Jadi ya masalahnya bisa katakan tidak tembus antara keyakinan dengan perbuatan di situ. Prof saya mau balik ke kasus tentang Oknum Polri ini Prof. Oknum Polri ini Prof. Pertanyaannya menjadi apakah Polri masih bisa diperbaiki Prof? Ini kepie cara mewujudkan lingkungannya itu Prof. Karena banyak sekali itu. Jelasnya gimana Prof? Iya saya itu kan yang ngajar di kepolisian puluhan tahun tadi Akpol. Masih pun ya kita sadari tidak semua polisi itu berasal dari Akpol. Kalau dari Akpol aja seperti kasus dalam Fedisambu itu ada alasnya sendiri yang lulusan Akpol juga. Tapi ya itu artinya tidak ada jaminan lah kalau lulusan Akpol itu jadi kemudian more than lebih baik atau better than lebih baik dari itu tidak ada jaminan. Nah saya kira memang begini ya. Institusi penegak hukum ini polisi terutama tetap bisa diperbaiki. Meskipun banyak Oknum yang melakukan kejahatan. Nah namun perlu diketahui ya seperti kata Kapol itu bahwa ikan itu busuk dimulai dari kepalanya. Kan itu tak? Nah berarti bahwa apa? Kalau ada bawahan yang busuk maka pimpinannya juga harus introspeksi. Apa yang salah pada pimpinan? Kan gitu tak? Iya enggak? Kalau perlu mengundurkan diri. Kalau enggak diangkat tidak mampu misalnya. Iya kan? Jadi berarti waskatnya enggak jalan, ininya enggak jalan. Evaluasi enggak jalan, tiba-tiba meletus. Itu kan tidak bisa begitu. Mesti harus ada waskat. Pemangasan melekat itu ada. Nah dalam hal ini pimpinan harus berani memberikan contoh yang terbaik. Teladan terbaik. Khususnya dalam bidang apa? Bidang moral atau juga agama. Agama apapun maksud saya ya. Jika hukum Tuhan saja tidak ditakuti. Mana mungkin hukum manusia diikuti. Kan itu? Kuncinya tadi pada ketakwaan diri. Takwa itu kan berarti apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bukan menu perasmanan ini masih ya. Bukan menu perasmanan sebenarnya. Masih pun saya juga belum dikatakan orang yang bertakwa betul. Karena belum bisa semacam itu. Tapi harus ke arah sana. Yang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain itu kan bukan atau belum termasuk yang bertakwa. Jika polisi itu konsisten ya dengan moral dan agama serta menjalankan tagline-nya Pak Kapolri yang baru itu kan presisi. Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan itu kan top banget. Saya yakin itu kalau diikuti itu perilaku polisi dapat diperbaiki. Polisi harus menjauhkan diri dari kehidupan yang glamor. Yaitu juga pernah dikritik Pak Presiden. Hedonis ya. Menghalalkan segala cara dan juga mental menerabas. Itu harus dihilangkan. Nah sistem rekrutmen pun, proses menjalankan profesi hingga pengawasannya harus dijalankan secara berintegritas. Yang busuk dibuang, yang tercemar harus berani mundur atau dimundurkan. Nah apa yang perlu dikuatkan apa lagi? Gudaya malu harus ditanamkan. Itu yang nanti akan bisa memperbaiki cita polisi ke depan. Mantap, mantap ya. Artinya yang saya garis bawahnya menarik itu. Tadi budaya malu itu kan bisa terkait dengan ketakwaan individu ya, Prof. Iya, betul. Nah itu aspek transcendentalnya itu di situ, Mas. Karena malu itu juga harus berdasar pada itu ya. Kalau malu sebatas malu. Malu itu bagian dari iman. Iya, baik-baik. Luar biasa. Semingkalkul. Iya, mantap. Oke, baik Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat mencerahkan. Kali ini kita bicara terkait dengan oknum polisi yang menjual istri dan juga pengguna ya, narkoba. Mudah-mudahan kita bisa di masa depan bisa mendapatkan para polisi yang punya level ketakwaan individu yang tinggi. Ya, Prof. Agar kita bisa memegang teguh nilai dan moral ya. Baik, Puan dan Tuhan semua, ya terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuhan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!